Hai semuanya welcome back to my channel hai hai udah lama aku nggak bikin my morning skincare routine yah sebelum tutup tahun 2022 ini aku mau share poru-poru skincare apa aja yang aku pakai betulnya bulan depan udah Desember aja ya betulnya kita ganti tahun say setahun ini aku ngapain aja kok tiba-tiba ganti tahun Oke sebelumnya aku mau jelasin dulu tipe jenis kulit aku dan kondisi kulit wajah aku sekarang tipe jenis kulit wajah aku itu adalah berminyak oily skin apalagi di bagian hidung sini nih wah banyak banget minyaknya terus kulit aku juga sebenarnya sensitif jadi sebenarnya rada-rada resek kalau cari produk-produk skincare yang enggak keras gitu loh untuk kulit aku mau skincare mau itu makeup gitu ya kalau misalkan nggak cocok tuh ya udah gitu kelihatan banget lah Kenapa aku jelasin tipe jenis kulit aku siapa tahu kamu punya tipe jenis kulit yang sama dengan aku dan kan juga lagi cari-cari produk skincare yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan kulit kalian dan fokusnya morning skincare routine aku adalah mencerahkan dan melembabkan kulit wajah walau tipe jenis kulit aku berminyak tapi tetap ya aku pakai skincare untuk melembabkan kulit wajah aku so ya langsung aja kita mulai aku udah cuci wajah aku sebelumnya ya di kamar mandi aku enggak take videonya karena aku males basah-pasahan di kamar ya udah skip jadi mari aja langsung kita lanjutkan ke start skincare selanjutnya pertama aku mau pakai essence untuk menenangkan kulit wajah aku karena kan abis cuci muka ya Nah bisa cuci muka tuh muka tuh kayak terlihat agak tegang gitu jadi kulit kita harus pakai essence essence yang aku pakai dari uradiance up your sika essence tadaaaang langsung aja aku aplikasiin produknya di tangan aku kenapa karena biar nggak kebuang aja di kapas dan lebih girit say tekstur essence ini cair ya karena 89% ingredients dari essence ini adalah sika water dan bakal cepet banget meresap di kulit kita tuh kelihatan kan kulit wajah aku lebih lembab gitu dibandingkan yang tadi sebelum aku pakai essence apalagi kalau di kipas-kipas kayak gini nih u essence ini secara basic mengandung sentel asiatica yang tadi aku bilang untuk menenangkan kulit melembabkan kulit sama juga menghindari peradangan di kulit wajah ada kandungan simway 327 niacinamide vitamin C dan di kelas ekstrak untuk mencerahkan kulit tapi ada yang bikin spesialnya si essence ini yaitu adanya kandungan laktobionin acid PHA untuk mengeksfoliasi saat kulit mati jadi essence ini tuh sifatnya gentle exfoliator temen-temen dan sebagai pemegang prinsip bahwa exfoliasi itu sangat penting dan adanya essence ini yang sifatnya gentle exfoliator aku makasih banget jadi aku bisa exfoliasi wajahku setiap hari tanpa takut kulit aku jadi iritasi setelah pakai essence step selanjutnya aku langsung pakai serum udah masuk umur 20-an itu wajib banget guys untuk pakai serum jangan sampai kalian nggak pakai karena ya invest guys untuk masa depan skincare tuh untuk invest by the way tadi aku pakai hari ini yaitu yu 8x simway 377 serum aku aplikasiin secara merata ke seluruh wajahku yang tekstur dari serum itu agak cair teman-teman dan agak dingin juga gitu maksudnya tuh kayak ada sensasi di cooling station nya gitu loh dingin-dingin cuman buat aku serum ini cocok gitu untuk dipakai di morning skincare routine karena nggak bikin kulit jadi becek banget gitu loh tuh maksudnya jadi kayak kulit tuh enggak berminyak di luar itu langsung cepet meresap yu serum ini mengandung 8x simway 377 terus ada 5% nya senumat dan juga vitamin C fungsinya untuk apa ya untuk mencerahkan dong manfaat pakai serum itu adalah menutrisi kulit wajah kita terus tau nggak sih ternyata radiance up serum itu menang awards the best face serum of the year beauty face asia jadi memang keren banget tuh serum untung banget aku punya serum ini kemarin tanggal 12 November kemarin aku kan nonton konser seragids kan itu di beach city ancol definisi bener-bener di pinggir pantai banget besti wah panasnya panas banget gitu tangan aku tuh sebenernya agak belang guys bekas jam tapi untungnya ini aja gitu muka aku enggak kenapa-napa enggak belang enggak kusam gitu kan next selanjutnya untuk morning skincare aku enggak pakai banyak produk skincare gitu guys kalau untuk skincare pagi jadi setelah pakai serum kita langsung aja kunci mengenakan moisturizer atau pelembab wajah masih satu rangkaian dari your radiance up di moisturizing cream aku adalah pecinta pelembab wajah dengan tekstur gel seperti ini kenapa aku kasih tahu rahasianya karena dia lebih nahan minyak di kulit wajah kita jadi muka kita tuh nggak gampang minyak kan walau kita udah pakai pelembab wajah karena kan muka aku tuh berminyak ya kadang kayak orang-orang suka males gitu aku enggak pakai pelembab wajah muka gue udah berminyak gitu tapi kalau misalkan pelembab wajah yang kayak gini tuh enggak akan guys dia bakal nahan minyak di kulit wajah kita tuh lihat kan hasilnya ini muka aku tetap glowing dia tapi itu bukan berminyak dia nggak transfer kandungan moisturizer ini ada ceramide 136 yaitu untuk memperkuat skin barrier kita eh kita harus jaga baik-baik skin barrier kita ya karena itu adalah lapisan terluar kulit wajah kita kalau skin barrier kita rusak percuma kamu pakai skincare apapun itu nggak akan ngaruh di kulit kamu jadi jaga skin barrier kamu baik-baik lalu ada kandungan lain yaitu Snow Mushroom Extract untuk menjaga kelembaban hidrasi kulit wajah dan menjaga keseimbangan air dan minyak di dalam kulit wajah dan yang paling terpenting adalah kandungan simuai 377 licor ice extract dan 3% niacinamide untuk meratakan warna kulit kita supaya enggak belang aku kalau misalkan abis pakai pelembab wajah itu suka berhenti dulu terus aku ngaca yang lama gitu karena aku ngerasa muka aku tuh kayak lagi gitu loh guys nggak bisa pakai lembab wajah kayak lehatan lebih sehat dan lebih glowing gitu kan dan yang terakhir sebagai penutupan morning skincare routine itu pakai sunscreen tenang aja guys sunscreen aku pakai itu nggak bikin white cast aku tahu temen-temen kenapa kalian males pakai sunscreen ya sebenarnya karena white casenya itu bikin kulit wajah kalian kok jadi kayak putih abu-abu gitu mendok apa mendok camere kalau misalnya bahasa sebenarnya ya pokoknya enggak banget lah itu namanya white cast aku pakai sunscreen dari u triple UV Alixar tadaam sunscreen ini udah sering aku pakai dan dia nggak bikin white case jadi ringan banget teksturnya padahal SPF 50 plus PA plus 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 loh aku pakai sunscreen ini secara merata seluruh wajah aku kita coba dulu ya bagian sisi sebelah sini biar kayak buktin ke kalian itu nggak white case nah kita ke blend sedang aja biar tuh kan itu gampang banget ngeblendnya kayak langsung merata sama kulit itu menyatu sama kulit sih nggak nggak bikin white cast kan tuh 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 pakainya agak kebanyakan aja nggak papa enggak perlu takut white cast gitu asal kalian blend dengan rata maaf ya kalau misalnya aku lagi ngeblend muka aku tuh kayak jelek gitu sedangkan ya emang gini-begini gitu ya lanjut jangan lupa pakai sunscreen di leher kayak pastikan rata gitu sunscreen ini mengandung chemical sunscreen dan mineral sunscreen aku nggak tahu nasib aku kalau misalkan aku nggak bawa sunscreen ini pas aku lagi konser kayaknya mungkin muka aku udah belang banget sih soalnya aku lupa bawa sunblock makanya tangan dan rakyat tuh sebenarnya agak sedikit belang untung banget sunscreennya nggak ketinggalan jadi wajahku tetap aman terlindung dari sinar UVA UVA ataupun blue light tadaam ini dia ada hasilnya setelah aku pakai sunscreen nggak minyakkan sama sekali kita coba pakai tisu ya nih tisu kering tisu kering itu tetap si kering tidak ada apapun dan kalau misalkan dipegang gitu ya kulit aku tuh jadi halus dan lembut gitu loh soalnya use sunscreennya juga ada kandungan allantolin dan niacinamate vitamin C dan santola asetica yang bikin kulit tuh jadi tenang melembabkan tapi tetap bikin kulit tuh jadi lebih cerah gitu melebutkan dan tetap bikin kulit jadi lembab tadaam ini dia aku udah beres pakai skincarenya dan ini dia hasil wajahku sebelum aku pakai makeup tapi kalau misalkan aku nggak pergi kemana-mana ataupun aku nggak bikin video gitu aku males makeupan guys ya udah gini aja kalau kalian nanya harganya untuk yang radiance up ini harganya Rp 125.000 guys tapi kalau untuk yang sunscreen triple uvexolat ini Rp 58.000 aja bahkan ada travel kitnya guys untuk yang radiance up ini siapa tahu gitu kan kalian masih mau coba-coba tapi masih ragu-ragu gitu aku saranin sih boleh tuh kalian pakai travel size-nya dulu aku simpen link produk di description box di bawah ya so itu dia guys is my morning skincare routine aku thank you banget guys kalau udah mau temenin aku ngomong sambil cerita-cerita sedikit tadi ya gitu selama ini gitu so segitu aja videoku hari ini semoga kalian suka dan bermanfaat jangan betul kalian lihat video ini komentar dulu buat komen jangan patut subscribe bell-nya share videonya sebanyak-banyak tanpa kali lagi teman kalian setelah lagi video selamat menikmati five-why guys na